Sampai jumpa di video selanjutnya. Madu Lafiga, latar belakangnya kapan terbentuk dan siapa pendirinya yaitu ada Pak Edy Suranta Bangun. Dan juga kita sudah menyinggung masalah manfaat-manfaat madu dan telah disampaikan oleh Pak Edy tadi. Dan juga Allah SWT telah mengatakan dan merekomendasikan bahwa madu adalah makanan yang paling baik untuk dikonsumsi. Dan juga penutan kita kekasih kita Muhammad SAW juga sering mengkonsumsi madu. Nah apalagi yang buat Anda ragu dan tidak suka untuk mengkonsumsi madu. Baik sahabat muslim, Abror. Ada SMS center yang masuk? Oke kita buka dulu layanan SMS center ya Riku. Ini ada beberapa SMS yang sudah masuk. Di nomor SMS center kita ya. Ini yang pertama datang dari 0821661625 sekian-sekian. Ini isi SMSnya. Assalamualaikum Ahi Abror dan Riko ya. Ya Waalaikumsalam. Anda uktiati di kisaran mau titip salam buat sahabat Salam TV dan sahabat Radio Arisalah. Semoga kita dapat ilmu yang bernempaat dari Salam TV dan Radio Arisalah. Amin. 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 Jadi sepertinya penggemar Radio Arisalah juga ini ya. Baik kemudian ini ada SMS juga datang dari 0822760036 sekian-sekian. Isi SMSnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum jami'an. Afwan Ana Umu Abdillah di Basu Sumbar ya. Afwan Ana ingin minta rekomendasi dari Ikhwan Vilah Salam TV. Tentang dokter spesialis penyakit dalam kanker kandungan yang sudah mengenal da'wah Ahlu Sunnah di Kota Medan maksud saya. Afwan mohon jawaban dan solusinya. Atas informasi dan jawabannya haturkan syukron kathiran. Jazakallah hukhairan kathiran ya. Ya ini dari Sumbar. Sumbar. Sumbar sekali ya Riko ya SMSnya. Dan kita belum bisa memberikan jawaban ini masalahnya karena temanya masih tidak seputar apa tadi ya. Yang ditanyakan adalah spesialis dokter spesialis penyakit dalam. Dalam. Tapi insya Allah nanti kalau kita dapat informasinya kita bisa share nanti di program Salam Vilah Desa. Atau secara khususnya di acara Bincang Sehat. Bincang Sehat. Ya sebelum kita lanjutkan obrolan kita akan angkat telpon dulu ya Bapak ya. Kita langsung saja. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya dengan siapa di mana? Umi Sumaya Ustaz. Dengan Ibu Maya? Umu Sumaya. Umu Sumaya. Mohon maaf Umu Sumaya di? Di Tanjumurawa. Tanjumurawa. Baik Ibu ada yang ingin ditanyakan Ibu tentang Madula Figa. Ya. Tidak ada perbedaan madu asli dan tidak asli. Untuk rumah itu banyak berbeda masyarakat. Tidak ada perbedaan madunya. Padahal tidak mengharapkan asli apa palsu yang terjadi. Padahal ada teman-teman sekali. Itu saja satu pertanyaanmu. Halo Ibu. Ciri-ciri madu palsu dengan asli. Bagaimana membedakannya. Baik baik. Ya terima kasih Ibu. Ada lagi pertanyaan ya. Bisa saja Pak. Ya terima kasih Ibu Umu di Tanjumurawa ya. Ya. Umu Sumaya. Baik pertanyaannya tadi adalah bagaimana membedakan jamu asli. Maksud saya bukan jamu ya. Madu asli dan madu palsu. Tapi sebelum dijawab. Ya itu nanti akan kita jawab beriringan dengan apa namanya ya. Beriringan dengan waktu Riko ya. Ya baik. Butuh waktu ya. Ya ini pertanyaan kita lanjutkan saja seputar madu lapiga tadi ya Pak Edi dan Pak Rizal ya. Nah ciri khas madu lapiga ini sendiri seperti apa? Ada ciri-ciri tertentu tidak? Sebenarnya kalau namanya madu sebenarnya sama semua kan gitu. Terlebih kalau madu kami madu lapiga ini dia kan dari hutan. Jadi sebenarnya nggak bisa dipastikan dia tetap sama. Maksudnya bukan masalah mutunya tapi misalnya warnanya atau kekentalannya. Karena kan tergantung cuaca atau tergantung hutannya kan gitu. Oh jadi beda hutan, beda cuaca, beda warna Pak? Beda Pak. Misalnya gini Pak. Kalau madu ternak umumnya kan warna kuning. Oke. Oh madu ternak warna kuning. Karena setiap madu ternak dia menyediakan bunga matahari. Untuk konsumsi. Sebagai sumber makanan lebahnya. Makanan lebahnya ya. Jadi ya karena bunga matahari kuning ya jadi berpengaruh di hasil madunya ya waktunya juga kuning. Kalau yang dari Riau ya umumnya seperti ini Pak. Karena dia mengkonsumsi madu bunga sawit. Oke. Karena bisa apa aja ya menjadi sumber makanan lebahnya ya. Iya asal bunga ya mudah-mudahan mau dia kan gitu lah. Bunganya manis-manis gitu. Jadi ciri khasnya sebenarnya enggak ada. Cuman kalau sebenarnya masuk ciri juga. Kalau kita ya insya Allah kalau keasliannya ya kita usahakan lah. Insya Allah ya. Karena itu tadi kita pilih ibaratnya mitra kita. Kita ngambil madu ke orang yang terpercaya. Baik. Kita tahan dulu. Masih ada penelpon lagi sepertinya ya. Oke baik. Ya Riku langsung saja. Ya Assalamualaikum. Riku sana. Assalamualaikum. Waalaikumsana. Ya dengan siapa di mana? Waalaikumsana. Ya dengan siapa di mana? Dengan Uftiyati. Dengan Uftiyati? Ya Ah. Oh Uftiyati di? Di kisaran Ah lagi di kisaran. Oh di kisaran. Oke apa kabar Ufti? Alhamdulillah Ah ini pertolakian. Oke ada yang mau ditangkapi dari tema kali ini atau ada pertanyaan? Ya. Mau nanya juga sih soal madu ya. Itu kenapa ya produk madu itu bisa ada yang bisa berubah warna gitu. Kadang kan itu yang bisa berubah warna itu asli ataupun madu yang bisa berubah warna lain ataupun madu-mattu gitu. Baik. Boleh titip salam gak ah? Ya silahkan titip salam. Buat tadi ya Umi semuanya ya. Ya. Karena ini lagi di kampung ya belum denger radio Arisala gitu. Jadi masih nengok TV salam gitu ya. Buat itulah sahabat-sahabat TV salam ya. Karena ini saya juga berdana ya baru ikutan gitu. Tapi nanti kalau pulang ke rampan mungkin gak bisa ikutan gitu. Jadi mumpung di kampung lagi gak bisa ikutan gitu. Waktu itulah ahli berdua ya. Ya terima kasih. Ya apa ya selamat berdua gitu ya. Terima kasih. Itu aja deh ya. Ya. Sukron A. Sukron A. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya dari Yati di Kisaran ya. Kisaran. Baik mungkin kita bisa langsung jawab saja ya Pak ya pertanyaan tadi bisa di apa namanya disimpulkan pertanyaannya adalah bagaimana membedakan madu yang asli dan palsu. Ya kira-kira Pak bisa dijawab silahkan. Sebenarnya kami dulu kan awal-awal sih belum tahu cara membedakannya kan gitu. Cuman karena akhirnya kita cari-cari di internet atau baca-baca buku. Terus kebetulan kemarin ada bibik saya yang di Tanjung Priok. Seorang dosen kimia. Nah jadi karena dia tahu saya udah mulai usaha madu dia mengirim buku karangan IPB. Oke. Tentang madu? Tentang madu. Tentang membedakan madu asli dan palsu gitu. Madu asli dan palsu. Jadi sebenarnya cara paling akurat menentukan kehasilan madu sebenarnya lewat lab Pak. Lab? Ya laboratorium. Cuman kan itu kadang nggak memungkinkan karena di samping biaya yang mahal. Terus kita pun kan sekedar konsumsi jadi nggak cocok. Nanti biayanya 400 ribu kita perlu madunya cuman sekian kan gitu. Jadi buku karangan IPB itu ya sekedar apa aja. Pedongan. Secara manual. Oke. Nah jadi salah satunya pertama dia dimasak dia Pak. Dia ambil madu satu sendok. Iya. Jadi di sendok itu aja dimasak. Oke baik. Ya dipanaskan sampai mendidih. Oke. Nah nanti udah mendidih mulai kita lihat ciri-cirinya Pak. Kalau dia madunya bagus dia nanti buihnya meluber dia Pak. Kalau kita orang Jawa bilang. Oke. Makin banyak-banyak. Itu kalau madu asli. Iya. Itu madu asli. Oke baik. Iya ciri-ciri madu asli itu buihnya meluber. Satu kan. Terus kalau nanti kan udah setelah mendidih tadi kita matikan kompor kan. Kan mulai mendingin dia Pak. Mulai dingin. Jadi kita colek Pak. Udah colek kita angkat. Pas kita angkat. Dapat poin kedua. Salah satu ciri. Ciri kedua lah kan. Madu asli itu. Dia langsung putus. Oh. Tidak ikut. Tidak memanjang dia gini. Seperti cairan yang kental gitu ya. Ya gula. Oke. Jadi langsung putus dia. Oh langsung putus gitu ya. Iya. Oke baik. Terus. Yang ketiga. Kan udah mulai dingin. Dia tetap seperti semula. Kekentalannya. Oh iya iya. Seperti semula. Kalau tadi seperti. Seperti. Seperti madu kental ya itu pun kental. Sama lah kentalnya gitu. Tapi kalau dia nanti palsu langsung gak bisa digigit. Langsung jadi permen. Oke. Saya pernah coba. Madu apotik yang. Merit X lah. Kayak gitu ya. Pernah saya coba. Ya memang gak bisa digigit lagi ya. Karena dia kan datar di sendok itu kan. Oke. Kita gigit gak bisa. Langsung nyatu dia sama sendok itu. Oh iya iya baik 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 baik. Nah itu metode manual yang Bapak terapkan ya. Untuk mencoba. Madu ini asli atau palsu. Ada metode lain Pak. Karena banyak sekali ya Riko ya Pak. Katanya ada yang madu yang jika dimasukkan kulkas tidak peku. Berarti itu dia asli. Kemudian juga jika semut tidak mau menghampiri. Iya. Itu asli. Nah itu bagaimana Pak. Saya kan panduan saya buku IPB itu Pak. Karena dia kan gak mungkin asal bikin. Karena mahasiswa kan gitu ya. Oke. Pelajar, terpelajar. Jadi kalau madu gak dikerubungi semut katanya gak sepenuhnya juga benar gitu Pak. Karena sari bunga pun dikerubungi semut. Oke. Sedangkan dia kan mau ngambil itu untuk apanya. Sari madu. Iya. Kalau berdasar buku IPB itu gak termasuk itu Pak. Artinya memang panduannya adalah buku yang diterbitkan oleh Kampus IPB tadi. Dan itu yang Bapak terapkan selama ini ya Pak. Iya. Karena kalau kita tengok di internet. Saya udah kadang tahu juga kadang modus-modus madu yang gak bisa dipertanggung jawabkan itu. Oke. Dia disesuaikan cara dibuatnya tip membedakan madu palsu. Dengan tujuan agar madu dia kelihatan asli gitu. Kelihatan asli ya betul-betul. Misalnya kalau madu dia beku di kulkas. Dibuatnya tipnya. Jangan masuk kulkas. Merusak nutrisi. Oke. Berarti ini sebenarnya adalah metode cara orang untuk bisa mengalihkan ini Pak. Ini banyak sekali Riko. SMS penasaran dengan madu lapiga ini Pak. Nah mungkin ini berapa yang bisa kita bacakan dan ditanyakan dulu. Nah ini ada yang menanyakan nomornya dari 0812607441. Sekian-sekian. Ya tadi menanyakan yang disampaikannya adalah bagaimana bisa menjamin madu lapiga ini asli. Sementara ini adalah hasil belian dari Riau. Kemudian mitra lagi begitu. Iya. Bagaimana Pak bisa menjamin itu? Itulah saya pun sewaktu awal buka usaha madu. Saya kan dari dulu lah saya asal buka usaha pasti saya nggak mau setengah-setengah gitu Pak. Jadi saya mau jangka panjang gitu Pak. Jadi seperti madu pun udah pikiran saya udah jauh kan gitu Pak. Ya kalau bisa 15 tahun atau seterusnya kan gitu. Jadi yang pertama dulu saya pilih dulu orang terpercaya sebagai pemasok madu saya. Jadi karena dia paling sebenarnya yang paling dominan untuk mengapakan madu dia menentukan kualitas madunya. Dia lebih faham. Iya karena di tangan dia kan misalnya madu satu jerigen yang asli ditambahnya setengah. Baru saya beli itu udah satu setengah jerigen. Nanti saya lagi misalnya kan gitu. Jadi saya yang pertama itu sumber mitra yang memasuk madu saya harus terpercaya. Terpercaya. Amanah. Jadi udah dapet orangnya karena kawan-kawan mengaji juga udah kenal lama kan. Mungkin bisa lah saya tambahkan sedikit. Macam riwayat Bapak ini pernah cerita dengan saya. Bapak ini kan dulu kan macam ceritanya tadi riwayatnya kan pernah tinggal di Riau. Dan yang petani madu ini pun sahabat beliau juga. Jadi sebelum beliau ini menjual madu memang udah survei duluan bagaimana petani madu itu mengambil madu. Jadi kan udah jelas juga. Apalagi tadi udah dibuktikan ya kan. Yang dari IPB ya. Udah dibuktikan juga. Ini juga kita lihat juga proses bisnisnya sudah berjalan 4 tahun lebih. Sekitar 4 tahunan Pak. Ini juga sudah membuktikan. Waktu membuktikan itu ya. Ya oke. Tadi ada yang tertinggal Pak jawaban. Salah madu yang berubah warna. Namun jangan dijawab dulu Pak. Kita harus jeda dulu ya. Seperti banyak sekali yang penasaran dengan madu lapiga ini. Dan sabar musim juga kemana-mana. Setelah jeda yang berikut kami akan kembali tetap di program kesayangan kita. Assalamualaikum Indonesia. Terima kasih. 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 Terima kasih.